Sarapan informasimu hari ini akan ditemenin sama narasi pagi bersama Satya Adi. Ada update dari pemindahan ibu kota negara, kemudian tes masal COVID-19 di Hong Kong, dan temuan soal penimbun minyak goreng. Terakhir, Reels diluncurkan Facebook secara global. Yuk, simak selengkapnya. Pemerintah sudah bikin daftar instansi yang kudu migrasi ke ibu kota negara baru. Biar ketinggalan Presiden Jokowi juga sudah membeberkan kriteria calon kepala otoritanya. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Baru, pemerintah membagi pemindahan ini menjadi 5 tahap. Untuk tahap pertama, pada 2022-2024 ada TNI, Polri, BIN, beserta keluarganya yang bakal pindah. Para ASN, tenaga kerja, dan penduduk lokal juga mulai pindah di tahap ini. Pemerintah juga bilang 4 kementerian dan 2 lembaga bakal ikut pindah ke IKN baru pada tahap awal. Ada Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Memasuki tahap 2-5, tidak ada perubahan berarti untuk orang-orang yang pindah. Perbedaannya ada akademisi dan peneliti, beserta keluarganya yang pindah. Lalu, mahasiswa, investor, dan pengusaha juga bakal ikut migrasi ke IKN pada tahap 2-5 yang berakhir pada 2045. Soal siapa yang mimpin IKN, Presiden Jokowi Dodo juga udah bocorin kriteria kepala otoritanya nih. Jokowi bilang kalau kepala otorita Ibu Kota Baru tidak berasal dari kalangan partai politik. Siapa ya? Tunggu deh rilis resminya. Bakal diumumin Presiden Jokowi kira-kira di antara Maret atau April 2022. Wah, udah pada kudu siap-siap nih buat pindah ke Ibu Kota Negara yang baru. Kalau kamu sendiri gimana? Mau nggak ikut pindah ke Kalimantan? Kondisi pandemi di Hongkong semakin memburuk. Jumlah kasus yang tiba-tiba melesat membuat pemerintah di sana perencanaan tes masal COVID-19. Tes masal bakal dilakukan buat semua populasi Hongkong yang berjumlah 7,4 juta orang. Hadirnya Omicron membuat jumlah warga yang terjangkit COVID-19 melesat. Pada 22 Februari 2022, tercatat ada 6.211 kasus harian baru. Padahal, selama Januari 2022, kasus harian di Hongkong terbanyak hanya berkisar di angka 164 saja. Nantinya, setiap warga akan dites sebanyak tiga kali, mulai bulan Maret 2022. Kapasitas testing pun akan ditingkatkan menjadi sekitar 1 juta per hari. Sebelumnya, kebijakan pandemi ketat telah diterapkan Hongkong, seperti menutup perbatasan dan mengisolasi warga yang menunjukkan sedikit kejalan. Namun, upaya-upaya ini ternyata belum berhasil menekan angka penularan COVID-19. Kini, pertemuan lebih dari dua orang dilarang. Berbagai tempat publik seperti sekolah dan bar bakal ditutup hingga akhir April 2022. Penerbangan dari negara-negara yang berisiko tinggi menularkan COVID pun turut dilarang. Sementara di Indonesia, PPKM diperpanjang hingga 28 Februari 2022. PPKM level 3 kini meliputi 99 daerah, naik dari periode sebelumnya yang berjumlah 66. Sedangkan, empat kota kini berada di PPKM level 4. Kabar terbaru perihal vaksinasi, pemerintah telah menetapkan kalau lansia berusia 60 tahun ke atas sudah boleh menerima vaksin booster. Namun, vaksin booster baru bisa diterima tiga bulan setelah para lansia menerima dua dosis vaksin primer. Kabar bagus nih. Yuk, oma, opa, om dan tante, segera vaksin booster ya. Gara-gara varian Omicron, angka kasus COVID-19 melesat lagi. Buat negara-negara kayak Hong Kong yang masih terus berjuang, semangat ya. Jangan lupa, jangan kendor progresnya. Di tengah kelangkaan minyak goreng, operasi pasar Migor sudah mulai dilakukan. Bukan cuma itu, saat sidak juga banyak ditemukan penimbun minyak goreng. Sampai ada yang pingsan! Ampiri minyak! Ini adalah situasi operasi pasar di Lampung. Warga yang berebut minyak goreng nyaris ricu dan ribut sendiri sampai-sampai ada warga yang pingsan. Warga berdesakan demi minyak goreng Rp14.000 per liter. Operasi pasar ini akhirnya dihentikan karena situasi makin tak terkendali. Warga bahkan sempat memaksa masuk ke tempat penyimpanan minyak goreng. Minyak goreng yang sedang langka di berbagai tempat membuat pemerintah mengadakan operasi pasar minyak goreng. Di Pekalongan, 4.000 liter minyak goreng dijual dalam operasi pasar pada 23 Februari 2022. Warga maksimal membeli 2 liter minyak goreng. Operasi pasar di Rangkas Bitungpun menjual 2.500 liter minyak goreng. Mirip pemilu, para pembeli juga harus mencelup jarinya ke tinta sebagai tanda sudah membeli. Sedangkan di Surabaya, total ada 10 ton minyak goreng yang dijual di pasar Tambah Rejo dan pasar Pucang Anom untuk para pedagang. Pedagang maksimal membeli 5 jari gen dengan harga Rp10.500 per liter. Setelahnya, mereka diwajibkan untuk menjual ke konsumen dengan harga Rp11.500 per liter. Di balik kelangkaan ini, para aparat mulai giat melakukan sidak perihal penimbunan minyak. Di Lampung, kepolisian berhasil menemukan 345.000 liter minyak goreng yang belum didistribusikan ke masyarakat. Kata pemiliknya sih, minyak belum dijual karena ada selisih harga dengan harga eceran tertinggi oleh pemerintah. Kemudian, di Banten, polisi menemukan 9.600 liter minyak goreng yang diduga ditimbun di rumah warga. Alhasil, penjualnya kini sudah ditangkap. Sedangkan di Makassar, kepolisian menemukan penyalahgunaan puluhan ton migor yang seharusnya untuk rumah tangga malah dijual ke industri. Yuk, stop nimbun. Beli minyak secukupnya aja ya. Jangan lupa protokol kesehatan. Jangan malah, nanti ada klaster antrian minyak goreng. Buat aparat, jangan capek-capek buat sidak terus ya. Setelah Instagram menyaingi TikTok dengan fitur Reels, kini Facebook meluncurkan fitur serupa. Kamu udah coba belum? Meta akhirnya meluncurkan Reels di Facebook untuk Android dan iOS. Fitur baru ini bisa digunakan di 150 negara seperti Indonesia, Kanada, dan Meksiko. Fitur ini dapat mulai diakses pada 23 Februari 2022. Pihak Facebook pun berdali kehadiran Reels untuk menjangkau halayak yang lebih luas, utamanya para kreator konten. Sebelumnya, Facebook Reels sudah bisa diakses lebih dulu oleh warga Amerika Serikat sejak September 2021. Dengan Reels, pengguna Facebook bisa membuat konten video dengan berbagai musik dan efek. Pengguna Reels di Facebook juga dapat mengakses fitur Remix seperti fitur Duet yang digagas TikTok. Sama seperti di Instagram, setiap konten Facebook Reels juga berdurasi maksimal 60 detik. Namun, Reels di platform Instagram dan Facebook punya beberapa perbedaan. Di Facebook, konten dari pengguna yang berusia di bawah 18 tahun hanya akan muncul di timeline temannya saja. Sedangkan di Instagram, konten dari siapapun dapat muncul di timeline semua orang. Nantinya, bakal ada fitur lain yang bakal segera hadir. Fitur-fitur itu adalah Drafts untuk menyimpan konten sebelum diunggah dan fitur Video Clipping untuk menyunting konten panjang menjadi video pendek yang cocok untuk Reels. Para kreator pun dapat full-loose lewat Facebook Reels. Konten juga bisa dimonetisasi dengan memunculkan iklan semi-transparan di video. Nantinya, bakal ada juga fitur Stars yang memungkinkan penggemar untuk memberikan tip kepada kreator. Wah, Facebook yang punya reputasi sebagai platform buat boomer nggak mau diem aja. Gimana? Kamu masih setia sama TikTok atau lantas beralih ke Facebook? Itu tadi 4 menu serapan informasi kamu hari ini. Besok, Narasi Pagi akan hadir lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram, Narasi Newsroom, dan Mata Najwa. Sehat selalu ya, kawan. Sampai jumpa!